Pembangun 3, mereka sudah merencanakan untuk mengetahkan rancangan undang-undang itu keadaan. Kita sudah terketo atas berpulit undang-undang keadaan. Kamis 8 Oktober 2020 menjadikan di mana berbagai kota besar Indonesia melakukan unjuk rasa tolak undang-undang cipta kerja. Salah satunya yang terjadi di depan gedung kantor DPRD Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Para demonstrasi melakukan seruan aksi yang meliputi aliansi mahasiswa Deli Serdang, kerja buruh maupun masyarakat sekitar. Di mana waktu pukul 9 pagi yang telah dilakukan titik kumpul di lapangan Segitiga Deli Serdang, dan bergerak melakukan orasi di depan kantor DPRD pukul 10 pagi. Bisa Anda ketahui, di belakang saya saat ini adalah para demonstrasi dari aliansi mahasiswa yang melakukan orasi sejak pukul 9 pagi tadi. Dan saat ini para unjuk rasa dari berbagai parlemen mahasiswa, pekerja buruh maupun masyarakat dari Kabupaten Deli Serdang, turut ikut serta dalam mensuarakan aspirasi mereka dalam bentuk tolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Karena dinilai merugikan pekerja, mereka meminta untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Dari kawasan gedung DPRD Deli Serdang, Kamal Agustian mengabarkan untuk Anda. Penjagaan ketat dari aparat kepolisian dilakukan di beberapa titik pengamanan seperti depan gerbang gedung DPRD, dan di jalan lintas agar melerai kemacetan. Unjuk rasa ini tidak berujung anarkis, melainkan dilakukan dengan secara siap, sigap, dan aman tanpa harus gerusah, gerusuh, ataupun merusak fasilitas umum. Dilakukan sejak pukul 9 pagi dan berakhir unjuk rasa pukul 11.30 siang. Banyaknya aksi yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR menjadi sorotan publik. Pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI, unjuk rasa terjadi di sejumlah wilayah termasuk kota besar Indonesia. Dari kawasan gedung DPRD Deli Serdang, Kamal Agustian, dan Joe mengabarkan untuk Anda. Terima kasih telah menonton!